Tadi ada satu pasien yang usianya mendekati 2 tahun dengan berat badan itu hanya 7 kg. Jadi saya duga itu si anak mengalami gizi kurang dan bahkan mungkin gizi buruk. Omri Nauh merupakan satu dari jutaan anak yang saat ini menderita gizi buruk. Kebiskinan dan gizi buruk merupakan hal yang saling berkaitan. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak menjadi salah satu penyebab rentannya anak-anak di pedalaman menderita gizi buruk. Akibatnya kemampuan anak dalam belajar menjadi rendah. Wajar saja masih banyak anak-anak di pedalaman yang masih tertinggal dalam hal pendidikan. Untuk itu mobile klinik tangan pengharapan selalu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak-anak. Setiap pengobatan, dokter selalu menemukan kasus gizi buruk. Pemberian vitamin dan obat penambah nafsu makan pun diberikan bagi setiap pasien anak-anak agar dapat membantu memperbaiki gizi anak. Mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Namun gizi buruk menjadi penghambat mereka dalam bertumbuh. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan mereka? Terima kasih telah menonton!